Halo Assalamualaikum, video ini adalah sebetulnya video eksperimen saya, saya pengen ngetes settingan pencahayaan dan juga suara yang baru. Jadi kemarin ada beberapa video yang suaranya hancur, saya akuin, ternyata karena salah setting, jadi dari mic saya ke voice recorder dulu baru ke kamera. Entah voice recordernya yang sudah rusak mungkin ya, karena kemarin sempat agak keangkat sih si bodinya, terlalu ketat saya masangin baut di tripodnya. Jadinya ini kita unbox barang kecil-kecilan aja, sebuah earphone, ini saya dapat dari waktu datang ke acara Honor di Bandung, body bagnya isinya ini, Honor Monster N-Tune 200 ya. Ini adalah earphone berkabel dengan katanya Monster Performance, Hi-Res Audio, mantap tuh ada logo Hi-Res Audio-nya, tapi sepertinya sih nggak ada ini ya, nggak ada noise cancellingnya. Nah, kita langsung buka saja, silahkan komentari gimana audionya dan apakah pencahayaan segini juga cukup. Ya, terbuka. Uh, keren banget ya, desain dari packaging-nya. Padahal ini adalah hadiah buat media yang datang loh, bukan dijual ya. Entah apakah ini dijual ya, Honor Indonesia atau nggak. Dapat dari tepi sadangan. Uh, earphone gini aja, kitabnya banyak banget. Pertama dari kartu garansi yang tebal banget. D-flatnya juga gede banget dan tebal. Lalu ada satu kartu ucapan dari Noelle, Lehead Monster. Jadi ini power by Monster, jadi si earphonenya ya. Oke, kita lihat langsung earphonenya. Oh, dapat ear tips sadangannya, dua pasang. Ya, dua pasang ear tips sadangan. Jadi total ada tiga ear tips, tiga pasang ya. Ini dia earphonenya. Ya. Colokannya berbentuk L seperti ini. Ini enak buat gaming karena nggak terlalu menghalangi jari. Dengan ujung colokan gold plated dan bahan dari kepalanya ini plastik tapi rubberized gini. Enak, enak pokoknya. Kabelnya sendiri braided, jadi nggak akan gampang kusut. Ya, ujung kabel sini masih karet sih, seperti biasa. Nggak braided seperti yang di bawah. Di sini ada modul untuk kontrol volume. Ini yang tengah tombol ini. Tombol multifunction kayaknya untuk terima telepon. Si plus dan minusnya ini, sini bisa ditekan ternyata. Di bagian plastiknya ini. Mantap. Ada mikrofon di sisi belakang dan tulisan honor. Lalu ini dia housingnya atau modul earphonenya. Logo monster di situ. Tidak ada magnet di situ. Housingnya juga terbuat dari plastik yang rubberized kayak tadi. Di sini aja metaliknya. Eartipsnya. Uh, lembut sekali enak. Dan di sini ada bagian plastik yang glossy mengkilap ya. Tapi saya akan dengarkan dulu sebentar saja suaranya. Lalu kita berikan first impression-nya ya. Oke, barusan saya sudah dengarkan suaranya. Dan saya menyesal. Kenapa menyesal? Karena ini sebetulnya sudah dapat earphone ini dari sejak acara media gathering buat Honor 8X ya. Honor 8X. Yang artinya sudah lebih dari sebulan lalu. Tapi saya baru sempat unbox hari ini. Dengarkan suaranya hari ini. Dan ini keren banget suaranya. Jadi ketika volumenya masih rendah tadi. Bassnya itu deep banget. Kerasa. Gak punch ya. Jadi deep. Di dalam tuh. Kerasa tadi mendentung gitu. Di belakang. Ketika saya naikkan volumenya. Punchnya mulai kerasa dari bassnya. Menendang-ndang ke telinga. Dan. Ini yang asik nih. Hi-res audionya itu membuat. Separasi suara terdengar dengan baik. Kemudian juga power ada. Yang pasti stagingnya bagus. Sound stagingnya bagus. Entah ini berapa sih harganya. Saya nggak tahu. Tapi. Kayaknya ini earphone mahal deh. Enak banget soalnya suaranya. Buat bass head masih cocok. Tapi jelas ini bukan. Buat orang yang cari jedak jeruk doang. Ini lebih ke keseimbangan. Antara treble. Bass. Dan juga sound staging. Clarity. Separasi suara. Kok menang semua ya. Ya tapi kalau dibilang bassnya punchy banget. Enggak sih. Kalau kamu naikkan volumenya. Mungkin baru kerasa bassnya rada nge-punch. Tapi. Overall. Bassnya lebih ke deep. Lebih ke warm ya. Saya mencoba terus meningkatkan kualitas video. Dan juga audio. Walaupun ya masih terbatas sih. Karena toolsnya juga nggak banyak yang berubah. Software editingnya juga masih itu-itu aja. Saya sempat upgrade ke Vio Mora 9. Tapi audio wave sama keluaran suaranya. Ternyata nggak sinkron. Jadi. Masalah ini udah saya temukan. Di Vio Mora. Sejak upgrade dari versi 8.4. Jadinya. Sampai sekarang. Saya selalu downgrade Vio Mora. Ke versi 8.4. Jadinya selalu stay di 8.4. Ya sudahlah. Yang penting video cepat jadi. Kita coba ningkatkan kualitasnya dari sisi lain. Ya karena nggak betah juga sih. Memang dengerin suara video yang cempreng. Yang pecah. Yang dengung. Akhirnya saya harus edit-edit suaranya. Biar nggak terlalu kerasa. Tapi jadinya tetap masih hancur. Yaudah. Sorry. Kalau videonya panjang. Saya pengen tahu komentar dari kamu. Tentang audio dan juga lighting dari video ini. Ini saya pakai 60 fps. Semoga lebih hidup ya. Kelihatan. Gitu aja deh pokoknya. Earphone-nya keren. Gimana dengan videonya? Tulis komentar. Dari kota Simahi. Agur pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.